Yuk kita bahas soal-soal PKN persiapan penilaian akhir semester ganjir kelas 5 Oke, mari kita mulai Nomor 1, sikap Dayu yang harus diterapkan saat melakukan kerja kelompok adalah Jawabannya D, saling menghargai pendapat teman Yang kedua, Dayu dan Udin saling menghormati cara beribadah sesuai kepercayaannya Ini sesuai dengan Pancasila, sila ke Sila ke satu ya, A jawabannya Bunyi sila kedua Pancasila adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab Di sini tidak ada optionnya ya, berarti ini anulir Masuk ke nomor 4, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Dapat kita terapkan di masyarakat dengan cara Bergotong royong, membangun masjid Nomor 5, berikut ini sikap seorang anak dalam keluarga yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah Berlaku kasar pada adik ya, B Yang keenam, berikut ini contoh pencipta lagu Indonesia Raya adalah D, WR Supratman Yang ketujuh, berikut ini kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dalam keragaman adalah D, Belajar ke lompok Delapan, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama lain adalah Umat Hindu tidak mengganggu umat si Islam yang sedang sholat tarawiyah Sembilan, sikap yang menunjukkan sikap solidaritas yang tepat adalah Berbagi makanan kepada teman yang tidak membawa C, 10 hak yang diperoleh sebagai anggota masyarakat adalah Hidup tenang, aman dan damai A, ya jawabannya 11, nilai-nilai dalam Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan di masyarakat Agar terciptanya suasana Aman dan tenang B, jawabannya 12, gambar di samping menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mempercayai adanya A, Tuhan 13, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan tanggung jawab A, masyarakat 14, berikut ini yang bukan manfaat sikap gotong royong adalah Waktu bermain terbuang C, sikap yang menunjukkan tanggung jawab seorang siswa adalah Mengerjakan piket kelas B 16, musyawara mufakat biasa dilakukan dalam kegiatan Rapat warga B 17, contoh kegiatan yang melakukan pengambilan suara terbanyak adalah B, pemilihan ketua kelas 18, berikut ini akan terjadi jika warga menjalankan kewajiban dengan tidak penuh tanggung jawab Adalah C, terjadinya kekacauan 19, organisasi modern pertama di Indonesia adalah C, Budi Utomo 20, kewajiban masyarakat sebagai pengguna jalan adalah Mentaati peraturan lalu lintas C, sikap yang menunjukkan upaya menjaga persatuan adalah Mengikuti kegiatan warga B Berikut ini yang bukan manfaat persatuan dan kesatuan adalah Kemerdekaan bangsa terancam D 23, makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah Lepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan B 24, gambar di samping merupakan tokoh proklamator 25, di dalam kehidupan bermasyarakat bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa persatuan C Ya, itu dia pembahasan penilaian akhir semester Kisih-kisih ya, Kisih-kisih PKN Selamat belajar anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum